hai 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 Sobatasik film gimana kabarnya semoga sehat olavia dan rezeki nya lancar ya Oke pada video kali ini Mimin akan menceritakan film yang mengisahkan seorang pemuda yang membalas dendam karena klannya dihancurkan dan dihabisi oleh musuhnya sehingga pemuda tersebut belajar jurus 18 tapak naga penghancur yang dimana jurus tersebut belum bisa dikuasai oleh siapapun film ini berjudul Blazing Diamond Oke tanpa menunggu lama-lama seduh kopinya dan nikmati alur ceritanya lalu film dimulai diperlihatkan ketua klan sayap hitam bernama Suki yang menerima kekuatan mantel neon sakti dan berubah wujud menjadi perempuan cantik akibat ilmunya ia pun merencanakan akan menyerang klan Dewa Api pada saat upacara penyerahan tahta esok hari sementara itu di pemandian air panas sedang terjadi keributan antara klan keributan ini mengganggu Tiansong sang anak dari Dewa Api yang sedang meditasi di dalam air lalu Tiansong yang marah kemudian menghajar orang tersebut dan melepaskan kungfu Dewa Apinya dan kemudian Tiansong pun terpental oleh kekuatan api dari dalam pintu ternyata orang dibalik pintu tersebut adalah sang Dewa Api ayahnya sendiri ia mencegah masalah yang ditimpulkannya kemudian adegan pun berpindah diperlihatkan Tiansong sedang makan bersama sang ayah angkatnya mereka memicarakan upacara pewarisan tahta esok hari lalu Tiansong yang teringat kepada sang adik lalu membuju ayahnya untuk memanfaatkan dan menerimanya kembali ke dalam klan namun sang ayah dengan tegas menolak permintaan itu karena peraturan klan yang tidak memperbolehkan seorang pengkhianat untuk diterima kembali dan keesokan harinya diperlihatkan ada seseorang pengemis yang sedang berlari dan akan tertabrak oleh sebuah mobil lalu Tiansong pun menyelamatkan si pengemis itu tadi sangka-sangka pengemis tersebut adalah Cheng Xiu adik Tiansong yang selama ini menghilang lalu Tiansong pun membawa Cheng Xiu kembali ke klan Dewa Api sesampainya di sana Tiansong sudah ditunggu ketua klan Dewa Api dan para petinggi lainnya untuk memulai upacara penyerahan tahta namun Tiansong meminta agar upacara itu dibatalkan karena menurutnya ketua yang sebenarnya adalah milik Cheng Xiu yang terus saja menolak lalu kemudian dihukum dengan Cheng Xiu karena dianggap bersekongkol dan kemudian datanglah Suki sang ketua sayap hitam yang menyerang markas Dewa Api lalu pertarungan pun tak terhindarkan di dalam pertarungan Tiansong berhasil mengalahkan beberapa anak buah Suki namun di sisi lain para ketua klan yang berusaha menyerang Suki satu persatu tumbang akibat mantel neon sakti milik Suki melihat hal itu kemudian Tiansong berupaya menyerang Suki namun malah terpental hingga terluka parah melihat yang song yang terluka kini giliran ketua Dewa Api yang menyerang Suki dengan jurus tendangan mautnya akan tetapi serangan itu dengan mudah dapat dihindari oleh Suki melihat serangan itu tak berhasil kemudian ia melancarkan serangan bola api namun bola api itu malah dibuat mainan oleh Suki lalu menghempaskannya hingga membuat orang-orang yang ada di ruangan itu bertumbangan Dewa Api yang semakin marah ia melancarkan tendangan api miliknya tapi langsung disambut oleh Suki dengan tapak beracunnya yang membuat Dewa Api pun tumbang melihat sang ayah yang tak berdaya kemudian Tiansong mengambil dan nekat memakai topeng Dewa Api lalu bertarung dengan Suki Tiansong yang belum bisa mengendalikan kekuatan itu beberapa kali melancarkan tapak api kepada Suki namun hal itu sia-sia saja bahkan saking saktinya tapak api yang dilancarkan Tiansong hanya melewati tubuh Suki dan malah mengenai ayah angkatnya sementara itu Suki berbalik menyerang Tiansong dengan tapak racun tanpa penawar yang membuat luka Tiansong semakin parah di saat Suki akan membunuh Tiansong namun Tiansong berhasil diselamatkan oleh salah satu ketua klan dan membawanya kabur lalu ketua klan menyuruh Tiansong untuk pergi ke rumah makan naga untuk mengobati racun yang ada di dalam tubuhnya serta belajar 18 tapak naga namun tanpa diduga-duga tiba-tiba muncullah Suki dan lalu bertarung dengan sang ketua klan sang ketua klan sempat berhasil melancarkan jurus tiga tapak naganya namun kalah sakti dari Suki hingga Suki pun membunuh ketua klan tersebut tak lama kemudian sampailah Tiansong ke rumah makan naga di sana ia bertemu dengan Yulin yang merupakan salah satu pelayan di sana Yulin kemudian menjelaskan kepada Tiansong bahwasannya rumah makan naga merupakan rumah makan pertama di dunia yang mampu mengobati luka walaupun seseorang itu mendekati dengan kematian namun itu semua asalkan pelangkannya memiliki uang banyak karena Tiansong yang tidak memiliki uang kemudian ia mengambil sebutir obat dan memakannya lalu efek dari obat tersebut membuatnya terpingsan karena obat yang ia makan harganya mahal kemudian Yulin pun mengikat serta menggeledah dirinya untuk membayar di saat itu Yulin malah menemukan topeng losa yang ada di dalam baju Tiansong karena Yulin ketakutan ia berniat untuk menghancurkan topeng itu dan kemudian datanglah nyonya huang pemilik rumah makan itu nyonya huang mengetahui bahwa makanannya telah dicuri Tiansong dan memerintahkan Tiansong menghenti rugi dengan menjadi pelayan di sana sampai hutangnya lunas lalu di suatu kesempatan lagi-lagi Tiansong pun mencuri kali ini yang ia curi adalah arak obat yang dalam beberapa tegukan bisa membuat dirinya tak sadarkan diri dan di dalam mimpinya Tiansong naik ke lantai empat rumah makan naga dan bertemu dengan naga sungguhan namun ternyata di depannya sudah ada Yulin yang berniat menghancurkan topeng losa karena ia beranggapan topeng losa akan membawa bencana ke rumah makan naga kemudian nyonya huang yang mengetahui arahnya dicuri Tiansong lalu memarahinya dan mengatakan hutangnya bertambah banyak dan tak akan bisa membayarnya sampai tua melihat Tiansong yang tidak dapat menggunakan kungfunya akibat racun dalam jantungnya kemudian nyonya huang membantu mengeluarkan sebagian racun dalam jantungnya hingga akhirnya Tiansong mampu menggunakan kungfunya kembali di tempat lain jingsiu berpura-pura kepada ayahnya bahwa Tiansong telah tewas kemudian sang ketua pun shock mendengarkannya lalu sang ketua memberikan jabatannya kepada jingsiu sebagai dewa api rupa-rupanya jingsiu kembali bersekongkol dengan suki lalu adegan berpindah ketika Tiansong sedang di rumah makan tiba-tiba datanglah dua asasin yang ingin membunuhnya lalu di saat sedang dikeroyok oleh dua asasin itu kemudian datanglah nyonya huang membantunya dan salah satu asasin itu melimparkan kunai namun malah mengenai yulin hal itulah memancing Tiansong marah lalu meluarkan jurus naga yang sama persis dengan nyonya huang hingga membuat salah satu asasin itu tewas dan yang satunya kabur karena tempat persembunyiannya sudah ketahuan kemudian Tiansong belajar tapak naga dengan para master yang ada di rumah makan tersebut hingga suatu saat ia berkesempatan naik ke lantai empat rumah makan itu dan kemudian ia bertemu dengan nyonya huang yang ternyata ia adalah master dari 18 tapak naga yang Tiansong cari di tempat lain terlihat Cheng Siu dan kelompoknya membantai klan lain atas seru Han Suki hingga ia mendapat instruksi untuk membunuh kakaknya sendiri di rumah makan naga dan keesokan harinya pun tiba datanglah Cheng Siu ke rumah makan naga untuk menemui Tiansong Cheng Siu berpura-pura akan menembak Tiansong atas permintaan Suki lalu Cheng Siu mengatakan ayah mereka masih hidup dan menunggunya untuk pulang pasukan Cheng Siu kemudian menembak satu burung hitam yang lalu berubah wujud menjadi Suki dan pertarungan Suki dengan para master yang ada di rumah makan itu pun tak terhindarkan kemudian nyonya huang mengeluarkan tiupan seruling sakti namun ditepis mudah oleh Suki kemudian nyonya huang menjadi sasaran tapak beracun Suki hingga terpental jauh kemudian Cheng Siu menjadi sasaran Suki dan mengembalikan bola api Cheng Siu dengan teknik anti baja dan membuat Cheng Siu pun tewas tak berhenti sampai disitu Suki lalu menghantam kepala Tiansong hingga tak sadarkan diri kemudian Suki memakai topeng losa hingga ia mendapatkan dua ilmu kesaktian yang dimilikinya dan 18 tapak naga yang didapatkan dari topeng losa sementara itu Tiansong yang tak sadarkan diri di dalam malam bawah sadarnya ia bertemu sosok kakek tua jilmaan dari ilmu naga lalu dengan pemahaman yang dimilikinya Tiansong pun bersemedi lalu bangkit kembali ke alam nyata dengan ilmu barunya dengan sekejap itu topeng losa dapat direbut kembali oleh Tiansong kemudian Tiansong berhasil menghancurkan mantel neon sakti milik Suki dan pertarungan pun kembali terjadi ternyata ilmu Tiansong belum cukup melampui Suki hingga ia berkali-kali mendapatkan pukulan yang membuat topeng losa menjadi pecah saat topeng losa pecah namun tanpa diduga kekuatan Tiansong itu menyatu ke badan Tiansong dan berhasil mementalkan Suki hingga muntah darah terbakar amarah ketika Suki terbang ke angkasa lalu melancarkan jurus 18 tapak naganya tak tinggal diam Tiansong juga mengeluarkan jurus tapak naganya dan memakan naga Suki serta menghantamnya saat itu Suki yang sekarat sempat bertanya kepada Tiansong bagaimana ia melakukannya lalu ia pun menjawab dengan sangat mudah dan terlambat dari itu sesuatu hal yang mengejutkan kita pun terjadi yaitu film pun berakhir terima kasih terima kasih